Intro Ya itu, dari dalam dunia bisnis, itu sudah pasti ada netur. Makanya kita mengundang orang terbaik kita di Baby Group, yaitu Pak Awarung Tadubara. Saya yakin beliau mengalami banyak sekali perjalanan hidup. Dia membangun Baby Group ini, tinggal sampai hari ini, bukan sekolah yang berjalan-jalan. Karena pasti hanya berjalan-jalan sampai hari ini. Karena beliau menemukan mengundangkan sokotasi untuk menghormat orang. Bila sokongan, supaya kalau dalam keadaan susah, kita tetap bisa berbuat baik, berbuat benar. Nah, tapi kita orang jantin kita, kita bakal bekerja bersama aja. Apapun yang terjadi, tetap kita bekerja. Berikutnya ada Pak Dr. Harisma, yang berikutnya beliau ini, memiliki karir luar biasa. Kerja, jadi karir kerja dia sebagai top management di BNI, sebagai rakyat Indonesia. Sebagai terakhir, secara terakhir sebagai vice presiden rakyat Indonesia. Perjuangan pengurus yang berat, itulah bagaimana mengumpulkan modal dari anggota. Pak Dr. Harisma punya pengalaman, pasti waktunya saja yang belum. Tekniknya banyak gitu nanti. Tapi kita semua paham, kooperasi yang mandiri itu kalau modalnya murni dari anggota. Atau sudah bisa taripan harus pinjam ke bank, pasti belum mau. Masa bank itu pertama harus untung dua tahun untuk tutup. Udah kayak Tuhan aja mereka, tahun ketiga untung gitu. Ya, tapi banyak kan warung tutup gitu kan. Udah untung sudah dua tahun, tutup juga. Seperti Corona kemarin ya. Jadi bermuamalah itu, ada keyakinan seperti itu, ada metode penilaian seperti itu, itu nggak berlaku sebenarnya. Ya, tapi perbankan aturannya seperti itu, koopmen nggak akan disetujui kalau minimal dua tahun untuk tutup untung. Pasti nggak dikasih. Kalau dia ngasih itu banknya mabok. Enggak. Ya. Jadi anggota dari anggotanya dipermodalannya, oleh anggota dan untuk anggota juga beroraknya dipasarkan gitu. Ya. Berorak-oraknya juga oleh anggota. Bagaimana keuntungan kooperasi juga oleh anggota gitu. Untuk toko bangunan, setelah order koopsa turun, apa yang kalian lakukan supaya bisa naik? Nunggu aja. Enggak. Sejauh ini kita terangkan teman-teman. Kita di toko-toko untuk keluar dari proyek pribadi Pak Pak. Yang kita dapat dari tangan kita sendiri. Terus kemarin juga udah beberapa titip mah jual 30cc dari atasan. Lebih atas dari saya Pak. Oke. Ailun. Siap Pak. Oke. Ailun saya tanya sekarang. Siap Pak. BMI point tau gak? Tau Pak. Tau. Cara kerjanya tau gak? Tau. Tau. Apa bedanya? Sama gak? Cara kerja BMI point dengan koopsa? Beda Pak. Bedanya apa? Saya gak tau kalau koopsa tau. Kalau BMI point tau. BMI point tau. Koopsa gak tau. Kau tau BMI point. 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 Kan saya gak tau. Jadi pasti beda. Ini jago ngeles semua ya. ől はい. Kau tava gaya gitu. Kau tava gaya gitu. Kau tau apa gue kira? Kau tuhzysta dan sesuatu. Enormat. Kau bukan kalo bersenaku. apa yang dia lakukan? monitor-monitor seperti teknik yang dia pake yang punya teknik teknik itu dari kira-kira satu dari dua saja itu keliatan orang ini menjadi general sehingga alokasi teknik itu dicubahkan kepada mereka yang calon-calon general dan agar mereka jadi general ini mana jualan teknik dan jualan akal-kala agar ikilah dan kita dan di sungguh berbagai sekarang ya di luar itu saya lakukan mesin masing-masing oke ini seharian baik cek ringan ekbidro ringan maupun lihat kelakernya kelakernya itu apa sih? ketika kita berhadapan dengan customer atau dengan aduh pihak daya bahasa lihat cara penyampaian kalau cek ring itu apa sih? cek ring itu pastikan dengan yang namanya teman-temannya yang berdekatan atau yang berdekatan tapi jangan sampai kita cukup dengan satu kali dengan dendekatnya satu kali cukup untuk membedakan atau istilahnya menyamakan supaya kita yang yakin istilahnya seharusnya kita harus berbicara seharusnya karena kalau kemahal itu mungkin aku seharusnya saya ingat pastikan kita itu lebih besar keyakinan kita itu bahwa itu apakah orang benar atau tidak atau banyak pasalah atau tidak banyak pasalah kita kan mungkin bukan butuhannya dengan bukan mungkin banyak yang lebih atau hanya ditugaskan di sini atau hanya ditugaskan di sini atau dia bukan pemilik mungkin kan atau dia baru kerja di situ atau sudah lama tapi banyak masalah kita kan mungkin kan menghadapi informasi itu saya ingat saya pribadi bisa memutuskan bahwa evokasi di negara evokasi di negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh momen sekarang ini sangat penting apalagi setelah kita kuasa terselbaran dan kita bertemu lagi dan kita ingin semua karyawan ini memiliki kembali ke fitrah punya mental yang baik untuk memberikan yang terbaik buat kooperasi konsumen BMI karena kami yakin betul ya bahwa walaupun kondisi saat ini kita lagi berjuang untuk memberikan profit yang terbaik ini adalah cara yang paling tepat untuk menginvestasikan sebagian keuntungan kita untuk membangun kapasitas SDM kita karena tidak ada lembaga satupun atau perusahaan manapun yang SDM nya bermental lemah maju perusahaannya dengan peningkatan kapasitas building ini kami berharap teman-teman menjadi pribadi-pribadi yang kuat mental baja untuk membentuk target BMI Kopen BMI 1 Triliun terima kasih Jangan lupa 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 Terima kasih telah menonton!